Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel OtoSport Bagan Bukan channel kebanggaan Tapi channel kebiasaan Kali ini Bukan membuat bagian hasil pertandingan Atau jadwal Tapi melanjutkan ranking Urutan pada Peserta Piala Dunia Karena disini juga merankingnya Berdasarkan Keikutsertaan di Piala Dunia Yaitu untuk video yang keempat Atau kita lanjutkan Urutan yang keempat puluh enam Sampai enam puluh Kita lihat saja Urutannya dari negara mana saja Yang keempat puluh enam Sampai ke enam puluh Dan mohon maaf Negara lain yang tidak di ranking Karena belum hadir atau belum ikut Di Piala Dunia Kali ini rankingnya Berdasarkan Keikutsertaan di Piala Dunia Kita lihat saja Kita simak saja Urutannya Ya Dan sebelum ke urutannya Kita lihat Teknik untuk membuat Nilai pada Ranking Disini nilai didapat dari Satu Yaitu Keikutsertaan di Piala Dunia Itu dikalikan empat Yang kedua Menang dalam pertandingan Di Piala Dunia Dikalikan tiga Dan Seri Dalam pertandingan Dikalikan satu Terus Selisih goal Selisih goal Kebanyakan di urutan 46 Sampai 60 Itu mungkin Minus goalnya Maka andai kata Memasukkan 10 Kemasukan 17 Berarti dia Min 7 Maka nilainya Dikurangi 7 Dari nilai ikut serta Menang dan seri Itu baru ketemu Nilai tim Dan sebelum kita lanjutkan Koreksi atau alat Kemarin untuk Peru Disini Peru Selisihnya Itu bukan 4 Tapi 5 Ya Dengan di atasnya Yaitu dengan Costa Rica Terus Untuk Tunisia Itu urutannya Bukan 43 Tapi 44 Dan Untuk Afrika Selatan Kemasukannya Itu bukan 6 Tapi 16 Kita lihat saja Urutan selanjutnya Yaitu Di 46 Ini Urutan 46 Ya Disini Yang ke 46 Adalah Iran Ya Iran Ambil di Piala Dunia Itu 5 kali Ya 5 kali Main 15 Menang 2 Seri 4 Kalah 9 Memasukkan 9 Kemasukan 24 goal Nilainya 15 Atau Poinnya 15 Yaitu Selisih 0 2 Dari Afrika Selatan Dan Yang Ke 47 Adalah Norwegia Tampil di Piala Dunia 2 kali Memainkan Pertandingan 5 kali Menang 1 kali Seri 2 kali Kalah 2 kali Memasukkan 7 Kemasukan 6 Nilainya 14 Atau Selisih 1 Dari Iran Yang 48 Yaitu Ukraina Tampil 1 kali Di Piala Dunia Memainkan 5 Pertandingan 3 menang Tidak pernah Seri Kalah 2 kali Memasukkan 8 Kemasukan 7 Nilainya 14 Sama dengan Norwegia Tapi disini Norwegia lebih baik Tampil 2 kali Di Piala Dunia Yang ke 49 Yaitu Senegal Senegal Tampil 1 kali Memainkan 5 Pertandingan 2 menang 2 seri Kalah 1 kali Memasukkan 7 Kemasukan 5 Nilainya juga 14 Sama dengan Ukraina Sama juga Tampilnya 1 kali Tapi Produktivitas Lebih baik Ukraina Memasukkan 8 Ini memasukkan 7 Yang ke 50 Yaitu Jerman Timur Tampil 1 kali Dan hanya 1 kali Tampil di tahun 1974 Karena negaranya Sudah Menyatu Dengan negara Induknya Jerman Berat dan Jerman Timur Pada tahun 90an Maka Jerman Timur Di sini Memainkan 6 Pertandingan 2 menang 2 seri 2 kalah Memasukkan 5 Kemasukan 5 Poinnya 12 Atau selisih 2 Dari Senegal Yang ke 51 Australia Australia Itu Tampil 5 kali Di Piala Dunia 16 Main Main 2 Menang 3 seri 11 Kalah Memasukkan 13 Kemasukan 31 Poinnya 11 Atau selisih 1 Dengan Jerman Timur Yang ke 52 Yaitu Slovakia Tampil 1 kali Di Piala Dunia 3 kali Main 1 kali Menang 1 kali Seri 1 kali Kalah Memasukkan 3 Kemasukan 3 Poinnya 8 Atau selisih 3 Dari Australia Yang ke 52 Yaitu Mesir Tampil Di Piala Dunia 3 kali Memainkan 7 Pertandingan Tidak Pernah Menang Seri 2 Kali Kalah 5 Kali Memasukkan 5 Kemasukan 12 Poinnya 7 Atau selisih 1 Dari Slovakia Yang ke 54 Yaitu Korea Utara Tampil Di Piala Dunia 2 kali Memainkan 7 Pertandingan 1 Kali Menang 1 Kali Seri Kalah 5 Kali Memasukkan Goal 6 Kemasukan 11 Nilainya 7 Selisih Sama Dengan Di atas Atau Tidak Ada Selisih Sama 7 Tapi Lebih Baik Mesir Tampil Di Piala Dunia 3 Kali Yang Ke 55 Yaitu Slovenia Tampil Di Piala Dunia 2 Kali Memainkan Pertandingan 6 Kali 1 Kali Seri 1 Kali Menang 1 Kali Seri Kalah 4 Kali Memasukkan 5 Kemasukan 10 Poin Nya 7 Tidak Ada Selisih Dengan Yang Di atas Sama Sama Tampil 2 Kali Tapi Lebih Baik Korea Utara Produktivitas Mencatat 6 Kul Yang Ke 56 Yaitu Bosnia Herzegovina Tampil 1 Kali Di Piala Dunia Yaitu 3 Kali Main 1 Kali Menang Tidak Pernah Seri 2 Kali Kalah Memasukkan 4 Kemasukan 4 Nilainya 7 Sama Dengan Slovenia Tapi Lebih Baik Slovenia Tampil Di Bela Dunia 2 Kali Dan Yang Yang 57 Yaitu Republik Cezka Tampil Di Bela Dunia 1 Kali Memainkan 3 Pertandingan 1 Menang Tidak Pernah Seri 2 Kali Kalah Memasukkan 3 Kemasukan 4 Nilainya 6 Atau Selisih 1 Dengan Bosnia Yang 58 Yaitu Wales Tampil Di Bela Dunia 1 Kali Memainkan 4 Pertandingan Tidak Pernah Menang Seri 3 Kali Kalah 1 Kali Memasukkan 2 Kemasukan 3 Poin 6 Sama Dengan Republik Cezka Sama Juga Tampil 1 Kali Tapi Republik Cezka Lebih Baik Mencetak 3 Kul Wales Cuman 2 Kul Dan Yang 59 Adalah Serbia 3 Kali Tampil Di Bela Dunia 9 Memainkan Pertandingan 2 Menang Tidak Pernah Seri 7 Kalah Memasukkan 6 Kemasukan 17 Kul Poin 5 Atau Selisih 1 Dengan Wales Dan Yang Terakhir Ke 60 Adalah Yunani Tampil Di Bela Dunia 3 Kali Memainkan Pertandingan 10 Kali Menang 2 Seri 2 Kalah 6 Memasukkan 5 Kemasukan 20 Poin 5 Sama Dengan Serbia Sama Juga Tampil 3 Kali Tapi Produktivitas Lebih Baik Serbia Memasukkan 6 Ini Kemasukan 5 Demikian Untuk Ranking Piala Dunia Jangan Lupa Lihat Selanjutnya Yaitu 61 Sampai 81 Ada Negara Mana Saja Disitu Yang Urutan 61 Sampai 61 Sampai 81 Dan Jangan Lupa Subscribe Bila perlu Like And Share Dan Comment Juga Boleh Dan Itu Saja Yang Bisa Saya Jelaskan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Do Boleh Eh Hoi Tepsi Hoi selamat menikmati